Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan BMS.com Di depan saya sekarang ini Ada PC jadul ya PC lama Ini masih LGA775 Dengan mainboard ASUS P5GCMX 1333 Chipsetnya masih 945 nih Belum G31 Di PC ini sendiri memakai Prosesor Core 2 Duo OM4600 ya Ini cukup tua juga Prosesornya dengan speed 2,43Hz Masih dual core dan dual thread Sedangkan RAM nya ini Masih 2GB saja Dengan konfigurasi Dual channel ya Ini bisa dilihat 1 plus 1 nih Jadi ada 2 keping RAM nya 1 plus 1 totalnya 2GB Di tahun 2024 Buat teman-teman yang masih Pakai spek PC ini Kira-kira Gimana Performanya Mungkin Kalau untuk sekedar Office-office aja Mungkin masih bisa Cepet ya Tapi bisa gak Spek kayak gini Buat gaming kira-kira Dan kira-kira Kalau pengen Buat game Game apa Terus ada gak Alat yang mesti Di upgrade nya Jadi Jadi kebenaran ini PC punya customer saya Ini PC lama dia PC kesayangannya Waktu itu Dia mau pensiunin Tapi masih eman-eman nih Kira-kira Ditambahin apa Biar bisa buat Main game tipis-tipis Kayak game-game PS2 Mungkin Jadi Saya udah saranin Supaya Kalau budget nya minim Kita upgrade VGA aja ya Ini di tangan saya Udah ada VGA Asus Silent G20 1GB DDR3 64bit Kita bakal coba Di PC Jadul kita ini Yang masih Core 2.2 RAM Yang 2GB Buat Tes Di beberapa Game-game lama ya Sudah pasti Kalau untuk game baru Gak bakal support Dengan spek ini Oke Ini VGA nya Udah Saya pasang ya Driver nya Juga udah Saya install Ini Di GPUJet Sudah terbaca NVIDIA GeForce 2.10 Dengan Memory size nya 1GB Memory tipenya DDR3 Serta Buzzfeed nya Masih 64bit Dan speknya ini Masih support Di DirectX 10 Belum DirectX 11 Ini speknya Masih sama ya Core 2 Duo M4600 Speed 2.4 3Hz RAM nya Juga masih sama Ini Jadi ini RAM ini Gak saya tambah Masih 2GB Ini juga Masih hard disk Dan kita Cuma Nambahnya Ini aja VGA Kita pasang VGA Buat di PC lama Ini Karena yang Punya Selain Ini buat Ngetik Ngetik Katanya Sesekali Pengen Nyobain Game Di PC Ini Dan disini Sudah Saya Siapkan Beberapa Game Ini Biar Nanti Buat Dicoba Siapa Tahu Dengan Spek Ini Masih Ngangkat Buat Game Game Lama Oke Bagaimana Performanya Yuk Kita Coba Untuk Beberapa Tes Game Oke Game Pertama Itu Disini Ada GTA San Andreas Dengan Resolusinya 768p Dan Visual Quality Kita Setting High Bisa Dilihat Itu FPS Di Angka 70 An 60 70 Masih Sangat Nyaman Masih Sangat Enak Ini Gada Ngeleg 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 Nya Ini GTA San Andreas Ya Ini Di Jamannya Ini Booming Banget Rame Banget S S S Gaget S S S S S game selanjutnya ada game lama juga ini live for dead 2 dengan settingannya 768p low bisa dilihat di PC gadul aja dia masih dapat di 30-40 fps ya jadi lancar banget nih temen-temen masih punya TV Gado masih bisa dipakai buat game bisa buat kiburan jangan malu jangan gengsi masih bisa tapi akhirnya jeng-jeng lama ya jangan jeng-jeng sekarang bisa dilihat ya lumayan lancar ancarlah bisa dibilang lancar ini speknya Core2 Duo ya Core2 Duo M4600 RAM nya 2GB cuma kita tambah PGA nya 1GB 64bit DDR3 game selanjutnya ada Need for Speed Most Wanted ya game lama juga tapi masih enak juga ini dimainin di tahun 2024 buat yang PC nya masih PC PC jadul PC PC Core2 Duo atau dualcore jenisnya ya ini pakai settingan bawaan game nya ya enggak ada yang kita rubah dia dapet di 40-an fps itu bisa teman-teman lihat Hai masih sangat enak dipakai masih sangat enak dimainin ya jadi buat temen-temen yang masih pakai PC jadulnya nggak usah malu tinggal upgrade untuk VGA nya aja nanti saya kasih link VGA nya di deskripsi ya Hai masih enak masih nyaman selamat menikmati Hai berikutnya ada game Call of Duty modern modern warfare 2 ini settingannya low ya dengan resolusinya pengennya ke 20-an fps ini masih dapat 30-an fps ini kondisi full war ya lagi rame-rame ini turun-turunnya pengennya masih diatas 20-an fps masih enak masih lumayan enak dilihatnya juga enggak patah-patah ini jadi PC jadul kita masih bisa kok Hai dipakai buat hiburan ya buat nge-game HP di sesuai nama spek visi kita ya jangan nekat udah tahu visinya jadul nanti diinstalinya game-game masa kini yang nggak bakal bisa tuh selamat menikmati berikutnya ada game PS2 ya ini kita nostalgia dengan game-game PS2 ini saya pakai emulator PCS2 ini ada game PS ya Hai bisa dilihat ini masih sangat nyaman masih di atas 50-an fps jadi masih playable ya enak buat dimainin hai 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 bagian lagi ya nostalgia PS2 ini masih lumayan nyaman juga nih dimainin ngasih di 40-an fps hai 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 selamat menikmati selanjutnya ada game PS2 lagi nih Basara 2 ya Basara 2 Hero S bisa dilihat itu masih sangat nyaman fpsnya masih di atas lima puluhan ya selamat menikmati ini selanjutnya ada Metal Slug X nih siapa dulu yang suka main game ini komen di bawah ya ini termasuk salah satu game kesukaan saya juga nih waktu masih SMP nih dulu kalau pulang kasih kita rental mainnya apa Metal Slug ini juga masih nyaman banget masih di nampuan fps ya jadi mungkin kalau sama fps aslinya mungkin lebih lancar ini mungkin ya game terakhir yang enggak kalah serunya ini ada point blank ya point blank disini kami setting di resolusi 768p dan kualitasnya ini very low bisa dilihat itu masih dapet fpsnya lima puluhan ya dan kualitasnya masih di atas 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 lima puluhan ya selamat menikmati selamat menikmati lumayan lah ya masih bisa buat main point blank juga ternyata oke demikian video kali ini jadi kesimpulannya buat temen-temen yang masih pakai PC jadul ya kayak saya ini masih Core to Duo M4600 RAM nya 2GB temen-temen tinggal tambahin VGA saja ya ini tadi VGA nya masih 64 bit DDR2 ya mungkin kalau temen-temen nambahnya yang 128 bit mungkin performanya bisa lebih jauh lebih baik lagi dari tadi dan bisa dilihat sama-sama tadi temen-temen juga temen-temen juga bisa buat main beberapa game bahkan banyak game tapi game-game lama ya dan masih nyaman juga dilihat enggak bikin sakit mata masih enak bisa buat menemani hiburan temen-temen di saat kerja jadi kalau masih punya PC Core to Duo tinggal beli VGA nya nanti link VGA nya saya kasih di deskripsi ya terus temen-temen install game-game lama bisa deh buat hiburan bisa buat selingan oke cukup untuk video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati